Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Deddy Rupani Channel Untuk kali ini saya akan membahas tentang Pijat refleksi Kurang nafsu makan Bagian kedua Yang pertama Sudah ya Sekarang lanjutannya Pijat refleksi penambahan nafsu makan Bagian kedua Oke penasaran? Jangan kemana-mana Jangan di segit Supaya tidak gagal paham Oke Kurang nafsu makan itu Disebabkan oleh beberapa faktor Oleh beberapa faktor Yang pertama Yang pertama Karena Lelah Karena lelah Kurang tidur Apa namanya Khuatir Udara panas Dan lain-lain Dengan pemijatan Bisa menormalkan Daya pencernaan Dan menghilangkan udara Yang menyebabkan Perut kembung Jadi intinya Perut kita ini Terisi oleh Udara atau masuk angin Itu juga menyebabkan Bahwa Kita Kurang nafsu makan Dimanakah Titik-titiknya Ini adalah bagian kedua Kita akan coba Yang pertama Kita pijat Di titik sebelah sini Pas cekungan sebelah sini Pijat Antara Tiga detik Atau lima detik Selama minimal Atau Kurang lebih Selama lima menit Lanjut Terus kita pijat Tekan Bisa rantai kanan Seperti biasa Lima kilogram Terus yang kedua Di ulu hati Ini Ini juga Untuk Untuk pengobatan Mah Mah kronis Juga bisa Ini Untuk memperbaiki Kaki Pencernaan Oke Terus yang di kaki Yang Selanjutnya Di daerah sini Ya Nah di daerah sini Dimanjari Di Di bawah Tempur mutut Ya Disini Pas Pas Di posisi ini Maaf Nah Sebelah sini Oke Selanjutnya Selanjutnya Di Tulang belikat Ya di Punggung Nah di sebelah sini Kan Ya Pijat Terus Kita pijat Di Dua titik ini Satu Dan dua Di Tulang punggung Ke sebelas Dan tulang punggung Ke dua belas Nah ini Tulang punggung Ke dua belas Ini adalah titik Untuk Memperbaiki Pencernaan Oke Mungkin cukup Sekian Oke Mungkin cukup Sekian Kejelasan Dari Dedy Rupani Channel Tentang Pijat Refleksi Untuk Menambah Napsu makan Apabila Apa namanya Napsu makan Kita Menurun Maka Pijat Titik-titik Tersebut Semoga Bermanfaat Ini adalah Bagian keluarnya Oke Dedy Rupani Channel Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih